Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahabah syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh Bersama saya, Cika Mutiara Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama kami Intro Sebuah rumah dan empat kendaraan ludes akibat kebakaran Yang melanda rumah kepala desa di Kabupaten Pidijaya Penjualan kuih lebaran di pusat kota Ibi Aceh Timur menurun Dibanding idola deha tahun lalu Kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Besar Menyebabkan kolam pemandian matai kekeringan Sedikitnya satu rumah beserta tiga kendaraan bermotor Di Gampung Belangcut, Kecamatan Merah II, Pidijaya terbakar pada Jumat dini hari Rumah semipermanen berukuran 19 x 11 meter Milik Muhammad Jamil Ludes di lalap api Api yang cepat berkobar menyebabkan rumah kecik atau kepala Gampung Belangcut tak bisa diselamatkan Kebakaran terjadi dini hari saat empat penghuninya sedang tertidur pulas Korban terbangun karena terasa kepanasan Saat dilihat api sudah menyala di loteng ruang tengah Ia membangunkan istri dan anaknya sembari mendorong salah satu sepeda motor keluar rumah agar tidak terbakar Pemilik rumah mencoba menyelamatkan motor yang lain namun gagal karena terlanjur terbakar Sehingga dalam hitungan menit kebakaran telah melahap seluruh ruangan Saya tertidur pada saat saya keluar itu sekitar jam 1 lewat 15 Api sudah menyala Terus berdua dengan ibu kami masuk lagi karena ada anak tertidur di dalam dua putra Setelah memakan kedua putra dari keluar Saya masuk lagi untuk mencoba apa yang bisa diambil Ada satu kendaraan yang bisa saya ambil Begitu saya mengambil yang kedua api sudah menyala Dan di kamar tamu keluar menyala jatuh telapon Saya tidak berani masuk kembali Anak korban kemudian meminta bantuan tetangga Saat tetangga datang mereka tidak bisa berbuat banyak karena api sudah membesar 15 menit kemudian 3 unit pemadam kebakaran tiba di lokasi Tapi api sudah menyambar atap rumah hingga runtuh ke lantai Akibat kebakaran tersebut 1 minibus dan 3 sepeda motor musnah Sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Ramadhan melaporkan dari Pidijaya Pedagang hewan korban terutama kambing di Aceh Besar laris manis Penjualan kambing korban meningkat lebih dari 80% dibanding hari biasa Pusat penjualan hewan korban di desa Lamblang Manyang, kejamatan Darul Imarah, Aceh Besar tak pernah sepi pembeli Tiap hari penyedia ternak ini kebanjiran pesanan kambing korban dan akikah Lonjakan pembelian kambing korban sudah terjadi selama 2 pekan lalu Pembeli senang mencari kambing korban di tempat ini karena terjamin dan bersih Akibat permintaan meningkat, pembeli khawatir tidak kebagian hewan korban terbaik Sehingga bergegas melunasi langsung di lokasi Iya, hari ini kita mau cari hewan korban untuk idul MDH Cari kambing Karena mau korban di mana? Paling ya di Menasah, di kampung sendiri Karena memang harus persiapkan kan, jadi itu harus dipersiapkan dari sekarang Dan juga kan saya tahu pasti kalau ada di Aceh ini kan rame orang mau berkorban Jadi daripada nanti pilihannya makin berkurang lebih baik persiapannya dari sekarang Meski permintaan melonjak, harga kambing korban masih stabil Harga kambing lokal antara 2,7 juta rupiah hingga 3,3 juta rupiah per ekor Hewan korban yang dipesan masih bisa dititipkan di tempat tersebut dan di antar saat hari raya korban Hewan di tempat ini dijamin sehat dan aman untuk dikonsumsi Akan terjadi lonjakan harga Karena perbedaan tahun lalu dengan tahun ini kita lihat ada terjadi perbedaan ritme pembelian Biasanya kalau tahun lalu itu di hamil 30 sudah lumayan banyak ya Di tahun ini mungkin prediksi kita di hamil 10 Kalau harga sapi tahun ini mungkin tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya Itu kita masih berada di sekitaran harga 16 sampai dengan 34 juta Tidak hanya di pusat penjualan ternak Pasar hewan Lampermai Kecamatan Kerumbarona Jaya juga kebanjiran pesanan Namun di pasar hewan permintaan kambing kurang banyak dibanding tahun lalu Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Tidak seperti daerah lain di Aceh Penjualan hewan korban hari raya idola deha di kabupaten Aceh Singkil tahun ini merosot dibanding tahun sebelumnya Akibatnya omzet pedagang anjelok hingga 15% Permintaan hewan kurban tidak seramai idola deha tahun lalu Banyak hewan kurban yang dijajakan di pasar hewan dan pinggir jalan kurang diminati Jika idola deha tahun lalu seorang pedagang mampu menjual kambing kurban lebih dari 100 ekor per pekan Kali ini penjualan hanya mencapai 80 ekor saja Lemahnya daya beli warga diperkirakan menjadi penyebab permintaan hewan kurban menurun Yang dicari sekarang yang daging 80-100 lah yang agak lagi sekarang Daging 50 ke bawah agak kurang Memang tahun ini agak milis jual beli hewan Perbandingannya gimana? Perbandingannya kalau tahun-tahun dulu sampai kita ratusan ini di bawah ratusan Sekitar ini bulan ini sekitar 80-an lah Dalam satu bulan ini sekitar 15% lah kurang milis jual belinya Meski demikian pedagang tetap berjualan hingga hari raya idola deha berharap pembeli yang belum sempat berkurban Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil Penjualan kue lebaran pada idola deha tahun 1445 Hijriah di pusat pasar kota IDI Kabupaten Aceh Timur sepi Permintaan kue lebaran idola deha kali ini lebih sepi dibanding tahun lalu Permintaan kue lebaran turun drastis dibanding idola deha tahun lalu bahkan saat idul fitri Jika saat lebaran idul fitri pedagang kue lebaran meraup keuntungan besar Idola deha justru kesulitan menjual berbagai kue lebaran Para pedagang kue lebaran musiman sudah memadati jalan protokol kota IDI beberapa hari terakhir Namun omzet penjualan tidak sesuai harapan mereka Kami jualan biasanya sebelum lebaran berarti tujuh hari sebelum lebaran Sampai? Sampai hari megang malam lebaran Omzetnya kurang lebih berapa ya? Belum sampai 7 juta Karena lumayan sepi Ini dari pagi kami jam 8 pagi datang kemari Jualan buka sampai sekarang jam jam 11 belum ada Bahkan ada pedagang kue sudah berjualan dari pagi hingga siang belum ada satupun yang laku Para pedagang hanya berharap dagangan terjual di tengah harap-harap cemas Karena harus berjualan usai lebaran idul fitri pedagang kue lebaran idul fitri pedagang kue lebaran Terima kasih masih bersama kami dalam berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini Sebuah rumah dan empat kendaraan ludes akibat kebakaran yang melanda rumah kepala desa di Kabupaten Pidijaya Penjualan kue lebaran di pusat kota IDI Aceh Timur menurun dibanding idul adeha tahun lalu Kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Besar menyebabkan kolam pemandian matai kekeringan Sedikitnya dua pelaku curanmor ditangkap petugas Satres Krim Polres Aceh Utara Polisi juga menyita barang bukti 10 kendaraan bermotor hasil curian. Yusuf Hanafiah dan Muhammad Fajrullah ditangkap Tim Satuan Resurse Kriminal Polres Aceh Utara karena telah mencuri sejumlah sepeda motor. Keduanya dibekuk di dua lokasi terpisah, seorang di Kecamatan Pirak Timur Aceh Utara dan seorang tersangka lainnya diciduk di Banda Aceh. Tersangka kedua merupakan warga Sumatera Utara. Kedua tersangka mencuri motor ketika malam dan siang hari. Sebagian dicuri dengan merusak kunci pengaman saat diparkir di rumah. Kini kedua tersangka beserta barang bukti di Mapolres Aceh Utara untuk pengembangan lebih lanjut. Kita berhasil malam ini mengemankan MJ di Matangkuli dengan barang bukti dua unit sepeda motor, yang mana sepeda motor kita amankan di daerah Loksmoe. Sebelumnya juga kita telah mengamankan MF di Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 4. Dengan turun waktu satu minggu, kita berhasil mengamankan 8 unit sepeda motor yang di TKP yang berbeda di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ramadhan melaporkan dari Aceh Utara. Musim kemarau mulai melanda sejumlah daerah di Aceh, menyebabkan sumber mata air mengalami kekeringan. Kolam pemandian wisata Matai Aceh Besar juga kekeringan. Kekeringan kolam pemandian Matai sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Pengunjung yang ingin menikmati pemandian kolam Matai pun harus kecewa lantaran kolam tanpa air. Akibatnya pengunjung beralih berekreasi dengan menikmati suasana alam dan satwa yang juga terdapat di lokasi wisata tersebut. Terutama, ya para-para pendatang dari jauh-jauh datang kemari sepingin menikmati suasana air dingin. Tempat pemandian dimatai, ternyata baru-baru ini sudah menjadi kekeringan. Jadi dengan kejadian seperti itu, kita tidak bisa kita salahkan siapapun. Karena itu memang sudah alam kejadian seperti ini, kita harusnya selamat. Ini memang sudah kering gimana? Ya mau tak mau kita sudah berlangsung. Kemari dengan tidak bisa kita mandi, ya kita nipati pemandangan alam, hutan dengan banyaknya monyet-monyet. Jadi kita ada hiburan matai. Kolam pemandian Matai merupakan salah satu lokasi favorit warga. Selain berada di perbukitan berhawa sejuk, biaya masuk juga terjangkau yang hanya Rp5.000 per kendaraan. Dari dua kolam, satu kolam sudah kering kerontang, sedangkan satu kolam lagi masih tersisa airnya. Objek wisata pemandian ini juga menjadi sumber mata air bagi masyarakat sekitar. Sumber air ini menjadi salah satu pendukung suplai air ke rumah warga. Akibat kekeringan ini, suplai air pun dihentikan dan akan kembali dibuka ketika air sudah normal kembali. Dampak kekeringan kolam pemandian juga menyebabkan omzet para pedagang turun drastis karena kurangnya pengunjung. Keringnya kolam pemandian Matai bukan saja terjadi tahun ini. Namun, terjadi tahun lalu. Namun, kekeringan di tahun ini merupakan yang terparah dibanding tahun sebelumnya. Pasalnya selama tahun 2022, sudah tiga kali kolam ini kering. Taufik melaporkan dari Aceh Besar. Kekeringan yang melanda Aceh Besar menyebabkan warga mengalami krisis air bersih. Warga desa Lamco, kecamatan Loh Nga, salah satu yang mengalami dampak kekeringan. Sumor air warga yang biasanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari kian menyusut seiring musim kemarau. Kekeringan sudah terjadi lebih dari tiga bulan. Air PDAM yang selama ini jadi andalan warga juga tidak lagi mengalir secara normal. Satrimo Polda Aceh mengerahkan mobil meriam air untuk menyuplai 6.000 liter air bersih kepada warga di desa Lamco. Air didistribusikan dengan menggunakan mobil meriam air untuk membantu kebutuhan air bagi warga. Sabtu ini sebagian masyarakat Aceh melaksanakan megang, megang menyambut Hari Raya Idul Adiha. Jadi sebagai quick response Satuan Berimau Polda Aceh, kita selaku pelayan lindung masyarakat, menyalurkan air bersih dengan harapan untuk menyambut lebaran Idul Adiha. Mereka bisa terbantu untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa air bersih sangat kebutuhan primer untuk masyarakat. Air bersih akan terus disuplai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Warga diminta menghubungi Sat Primob jika membutuhkan air bersih. Kalau ini sebetulnya kalau krisis kayak ini sudah hampir tiap tahun. Cuma tahun ini kayaknya agak yang parah dari sebelum-sebelumnya. Maksudnya curah hujannya agak berkurang kalau tahun ini. Kalau tahun-tahun lalu ada gini, tapi mungkin krisisnya satu minggu ada dua minggu. Tapi tahun ini sudah hampir 30 bulan? Hampir tiga bulan, mungkin lebih. Selain desa Lamco, 17 desa lainnya di Kecamatan Lu'unga Aceh Besar juga mengalami krisis air bersih. Di antaranya desa Lambaru Subun, desa Lampaya, dan desa Menasah Betung. Diperkirakan musim kemarau akan terus berlangsung hingga Agustus 2024 mendatang. Tim meliputan melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktifitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.